Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil kita lanjutkan video dari metode integrasi ganda pada video ini adalah part 3 jadi part 1 dan part 2 telah selesai saya bahas dengan sangat jelas dan rinci untuk part 3 ini lebih menetik beratkan pada core of the core dari metode integrasi ganda yaitu dapat menggambarkan atau membuat profil garis elastis atau kalau bisa itu deform set suatu balok sepanjang bentang balok tersebut akibat berbagai macam beban yang tergantung case atau soalnya kali ini saya tetap konsisten dengan video part pertama dan kedua pada part pertama itu kan membuktikan bentang di tengah bentang apabila diketahui bentangnya sebesar P dan bentangnya adalah L nah disini nanti akan saya masukkan nilai P dan L nya itu berapa serta parameter kakuan EI nya agar nanti diketahui secara eksak 8 nilai lundutan dan petaran sudut sepanjang bentang AB ini jadi call of the core dari metode integrasi ganda itu kan dapat menggambarkan profil garis elastis baik itu berupa lundutan ataupun rotasi sepanjang bentang balok AB tersebut nah jika teman-teman hanya ingin menghitung nilai lundutan atau rotasi di suatu titik ini teman-teman lebih cepat menggunakan metode unit load yang sudah saya bahas di video tutorial di channel youtube saya silahkan teman-teman cari bentuknya dalam metode unit load balik statis balok statis tertentu ya tapi ini juga bisa diterapkan untuk balok statis tak tentu metode unit load ini juga ingin hanya dicari lundutan di titik D misalkan atau putaran sudut di titik D ini lebih cepat menggunakan unit load ya karena hanya di lokasi tertentu saja namun metode unit load mempunyai kelemahan bahwa dia tidak cepat atau tidak sebaik metode integrasi ganda dalam menggambarkan profil nundutan di sepanjang bentang balok misalkan disini ada bentang AB, BC dan CD dia sangat lama jika memaksakan diri menggunakan metode unit load tapi kalau hanya ditanyakan di salah satu titik tertentu saja ya ini lebih cepat teman-teman jadi tergantung pada casenya teman-teman mau menghitung nundutan di salah satu titik saja atau di sepanjang bentang bentang balok tersebut sepanjang bentang teman-teman harus menggunakan metode integrasi ganda atau metode lain seperti metode moment area atau metode balok konjugasi atau balok pengganti mungkin akan saya jelaskan untuk metode moment area dan balok konjugasi langsung jika diketahui bahwa balok AB memiliki panjang total bentang 4 meter jadi L nya 4 meter dan berbuat dari material beton bertulang dengan nilai kuat tekan beton rencananya adalah 25 MPa atau sekitar K300 serta memiliki bentuk penampang bersegi panjang jadi penampangnya itu bersegi panjang jika kita potong dengan balok ini maka jika dilihat potongannya adalah berbentuk persegi panjang penampangnya dengan lebar 30 cm dan tinggi 60 cm gitu teman-teman jadi kalau saya gambarkan di apa namanya di pen kita screenshot ini soalnya sebentar biar teman-teman terbayang langsung aja saya jelaskan dengan detail nggak apa-apa teman-teman saya asumsikan teman-teman belum paham ya jadi kalau tidak paham mungkin bisa di dengan cepat lebih memahami jadi kalau kita potong disini potong disini maka nanti terlihat bahwa bentuk penampang dari balok itu adalah seperti ini lebih panjang dengan dari sini ke sininya adalah 30 cm dan dari ke sini panjang sini ke sini adalah 60 cm seperti soalnya sini 30 x 60 seperti itu teman-teman balik ke pen ini jadi kalau kita potong yang balok itu ini baloknya ya nah panjang dari ini di plus dulu dari ah ini akhirnya putus-putus ya di belakang ini tapi karena ini kurang enak kalau cat lebih enak ini sepan gambaran aja ini adalah 30 cm 30 cm nya adalah yang ini 30 cm lebarnya dan tingginya adalah lokal lipatnya 60 cm nah jika kita potong di cross section dari balok AB tersebut pertanyaannya adalah gambarkan bentuk terdeformasi atau deform shape atau garis elastis dari sepanjang balok AB tersebut setelah hitung dan tampilkan nilai defleksi dan rotasi setiap jarak 0,25 dari titik A jadi teman-teman hitung nilai defleksi dan rotasi dari titik 0,25 dari A 0,5 dari A 0,75 dari A terus setiap kelipatan 0,25 hingga nanti full di jarak 4 meter atau di titik B role ini nah gitu teman-teman kalau memaksakan ini menggunakan metode unit load yang sudah pernah saya bahas jika mencari profil garis elastisnya sepanjang bentang balok AB tersebut maka akan pening karena sangat banyak titik yang harus di hitung kan teman-teman satu persatu tapi kalau menggunakan metode integrasi ganda ini lebih cepat teman-teman ya ini kita gantung case nya sekali lagi dengan melihat hasil perhitungan dan analisis pada video part 1 sebelumnya mengenai penerapan metode integrasi ganda telah diperoleh nilai defleksi dan rotasi untuk bentang 1 bentang 1 ini adalah bentang AC dan bentang 2 bentang 2 adalah CB sebagai berikut bentang pertama adalah bentang AC X nya itu dari 0 sampai L per 2 dari A hingga titik C artinya AC kan theta AC atau theta 1 X adalah P per 2 EI kalikan setengah X kuadrat plus C1 lihat nilai C1 pada persamaan 10 video part 1 video part 1 adalah yang ini ini lihat di persamaan 10 nilai C1 ya nanti untuk delta 1 nya ini adalah ini rotasi sepanjang bentang AC renditan atau delta 1 sepanjang bentang AC nya adalah ini nanti nilai C1 C2 C3 C4 sudah saya cari di video part 1 silahkan teman-teman tonton dengan tanpa skip kemudian nanti untuk yang bentang CB nya adalah ini theta 2 nya adalah P per 2 EI kalikan LX minus setengah X kuadrat plus C3 delta 2 nya adalah P per 2 EI bla 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 ini nah ini kita transfer semua persamaan theta 1 delta 1 theta 2 dan delta 2 ke dalam ini ya di part 3 ini nah coba kita cek delta 1 adalah ini tadi benar ya C1 nya adalah minus per 8 L kuadrat delta 1 X yang adalah ini P per 2 EI 1 per 6 X malah 3 plus C1 X plus C2 C1 nya adalah ini minus per 8 L kuadrat C2 nya adalah 0 lihat di video part 1 persamaan 10 kalau untuk C1 nah untuk bentang 2 atau bentang CB yang ini ya bentang 2 nah nih bentang 2 CB di video part pertama diperoleh bahwa theta 2 nya adalah P per 2 EI kalikan LX minus setengah X kuadrat plus C3 ini sama P per 2 EI LX minus setengah X kuadrat plus C3 nah nilai C3 sudah diperoleh pada persamaan 9 pada video part 1 nilainya adalah persamaan 9 nya adalah ini nilai C3 adalah min 3 per 8 L kuadrat sehingga disini nanti menjadi min 3 per 8 L kuadrat kemudian nilai nambutan di bentang CB atau bentang 2 delta 2 X adalah P per 2 EI yang ini ya yang ini bentar saya cari ke atas P per 2 EI setengah L per 2 X kuadrat min 1 per 6 X pangkat 3 plus C3 X plus C4 ini adalah pindahkan ke sini nah C3 C4 nya juga tidak persamaan 9 dan 8 di video part 1 sehingga nanti diperoleh C3 nya min 3 per 8 L kuadrat dan C4 adalah L pangkat 3 per 24 lihat video part 1 sebagainya lagi nanti link nya akan saya berikan di bagian deskripsi video ini sehingga resume atau rangkuman persamaan rotasi dan defleksinya sepanjang bentang balok tersebut kita bagi bentang menjadi 2 bentang AC dan bentang CB untuk lundutan atau deltanya adalah untuk bentang pertama delta AC adalah P per 2 EI 1 per 6 X pangkat 3 min 1 per 8 L kuadrat X kita sudah memasukkan semua konstata C1 nya C4 nya dari hasil analisis di video part 1 sedangkan lundutan di bentang CB atau delta 2 X bentang kedua X adalah P per 2 EI L per 2 L kuadrat min 1 per 6 X pangkat 3 min 3 per 8 L kuadrat X plus L pangkat 3 per 24 ini berlaku untuk X lebih dari L per 2 hingga L kurang dari L yang ini jadi mulai dari bentang C L per 2 sampai ke 4 meter atau L ini maksudnya nah ini oke paham ya sehingga tadi sudah ketemu lundutan sekarang persamaan untuk rotasi untuk bentang pertama delta AC adalah P per 2 EI setengah X kuadrat min 1 per 8 L kuadrat berlaku dari 0 sampai L per 2 kemudian delta CB nya rotasi pada bentang CB atau delta 2 X pada bentang kedua adalah P per 2 EI kalikan L X min 1 per 8 L kuadrat plus atau map min 3 per 8 L kuadrat ini berlaku mulai dari titik C atau L per 2 hingga titik B atau L yang ini dari C L per 2 sampai L oke paham selanjutnya setelah merekap dari profil lundutan dan profil rotasi sepanjang bentang balok tersebut akan kita buat tabel dengan cara membuat tabel sebagai berikut yaitu setiap nilai X 0,25 meter artinya ini dari sini 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 terus sehingga nanti tepat teroleh hingga ujung B yaitu total X nya itu sudah 4 meter sudah 4 meter seperti yang ada di Excel ini 4 meter ini meter ya teman-teman kita lihat panduannya beban P diketahui adalah 10 ton seperti yang soal yang disini soal yang di awal ya beban P 10 ton di tengah bentang kemudian saya pandu satu persatu biar paham dihitung tabel berikut ini menggunakan bantuan Microsoft Excel jadi bikin tabel ini sebenarnya bisa juga sih manual menggunakan namun lebih cepat menggunakan Excel karena kita bisa langsung nanti scroll ke bawah setelah cell 1 sudah ditemukan formulanya lebih cepat jauh lebih cepat mungkin kalau ujian ya jika menggunakan cara manual ini karena kalau ujian tidak boleh menggunakan bantuan laptop maksimal dalam menggunakan kalkulator scientific saja kita buat format tabel pertama adalah kolom nomor kemudian kolom nilai X X itu mulai dari 0 sini sampai L L nya ini 4 meter disoal ya jadi 0 HP 4 nah 4 kemudian nilai E atau modulus elastisitas bahan nah karena disoalkan diketahui bahwa baloknya itu terbuat dari beton bertulang beton bertulang dengan nilai fc-prane nya adalah 25 Mbps buat tekan beton rencananya maka rumus modulus elastisitas E adalah 4700 x akar fc-prane ini untuk beton bertulang akar fc-prane nya berarti akar 25 ini akarnya dalam satuan MPa ya ini nanti hasil akhir dari E nya juga modulus elastisitasnya dalam satuan MPa 4700 x akar 25 akar 25 dalam 5 5 x 4700 adalah 23.500 MPa atau setara dengan 23.500 Nm per mm persegi perhatikan disoal bahwa disoal satuan untuk beban itu bukan Newton tapi ton sehingga teman-teman harus mengkonversi satuan modulus elastisitas yang tadinya masih Newton per mm persegi menjadi ton per mm persegi kita gunakan satuan panjang dimensi panjangnya adalah mm karena pelandutan biasanya dinyatakan dalam satuan mm lantutan itu tidak dalam satuan cm atau meter nah kita lihat berarti satuan Newton dirubah jadi ton per meter persegi ini adalah tinggal dibagi 9,8 x 10,3 jadi tinggal dibagi 9.800 ya teman-teman sehingga diperoleh nilai E nya adalah modulus elastisitas sebarang tersebut 2,39 7,96 ton per mm persegi nilai ini kita pindahkan ke tabelannya 2,39 ini sepanjang bentang karena parameter kekakuannya dianggap sama EI semua EI dan EI maka nilai untuk bentang AC dan CB sama nilai E dan I nya teman-teman oke jadi E nya ini sama-sama seragam EI nya seragam untuk modulus eh maaf ya untuk moment inersi atau I itu tergantung bentuk penampang karena bentuk penampang yang adalah persegi panjang dengan lebar 30 cm dan tinggi 60 cm maka dapat dihitung modul selastisitas untuk bentuk penampang persegi adalah separ 12 kali B kali H pangkat 3 untuk bentuk persegi panjang kalau bentuk persegi 3 lingkaran dan lain sebagainya itu rumusnya beda lagi teman-teman sudah punya sebenarnya tabel eh apa namanya eh tabel eh di mekanik tambahan untuk eh momen inersia di channel youtube saya juga sudah pernah saya buktikan penurunan rumus dari momen inersia untuk persegi panjang ini 1 per 12 kali H pangkat 3 silahkan teman-teman bisa lihat di playlist video saya ya tinggal disubstitusi 1 per 12 sekalikan B B nya 30 cm ya di sini 30 cm adalah 300 mm karena satuan panjang kita milih H nya adalah 60 cm atau 600 mm pangkat 3 diperoleh nilai momen inersia adalah 5,4 x 10,9 pindahkan nilai ini ke sini karena EI nya seragam atau homogen maka nilai nya sama nah kemudian teman-teman hitung nilai defleksi atau delta atau namanya adalah lendutan sepanjang nilai X dari 0 sampai X adalah 4 meter 4 meter adalah nilai panjang bentang bawah totalnya nah teman-teman hitung caranya gimana pak caranya tadi tergantung bentangnya kalau bentangnya dari A ke C gunakan rumus lendutan delta pertama atau delta AC berdua I kalikan 1 per 6 X pangkat 3 min 1 per 8 L kuadrat X ya nanti X nya itu tergantung X nya lagi di nilai 0 sampai ke 2 meter teman-teman kalau bentang AC jadi jangan sampai 4 meter tapi 2 meter karena bentang AC itu 2 meter lihat di soal A ke C adalah L per 2 kalau L nya 4 berarti 2 meter 4 bagi 2 seperti itu kemudian L nya L nya yang dimaksud disini 4 meter ya panjang bentang totalnya nah setelah dihitung P nya adalah 10 ton E nya adalah ini riserasitasnya sudah ditari E nya adalah ini sudah dicari juga kemudian X nya tergantung ada jarak berapa L nya adalah 4 meter 4 kuadrat kali X nah ini ini diperoleh nilai 0 untuk nilai X adalah 0 alias tepat di tumpuan sendi A jadi memang benar di tumpuan sendi A itu nilai lendutannya itu adalah masih 0 teman-teman karena dia tidak ada penurunan di titik sendi tumpuan sendi itu ada raksi pelawanan arah vertikal VA ya ini sudah oke sudah benar kemudian teman-teman hitung terus sampai tinggal kalau di Excel tinggal scroll kalau di Excel kita lihat disini kalau di Excel nya nilai nah ini adalah pembuatan formula Excel nya bentang L nya 4 meter yang ini 4 meter kemudian beban P nya adalah 10 ton yang ini 10 ton kemudian nilai E nya tadi sudah ditemukan 2,398 kali maksudnya 2,398 ton per milimeter persegi inersianya adalah berapa teman-teman inersianya adalah 5,4 kali 10,9 nah di Excel 5,4 kali 10,9 saya sudah pakai formula nah untuk jarak X nya nah ini sebenarnya tidak terpakai sih ini buat compare secara manual aja kontrol ya karena kadang di Excel itu hati-hati teman-teman dengan tanda dalam kurung yang ada di dalam ini tidak bukan tidak sulit sih tidak mudah juga tapi tidak sulit juga jadi hati-hati saja di dalam kurung harus tepat jumlahnya dan penempatannya gitu makanya saya ada kontrol manualnya biar memastikan romos Excel saya dalam kurungnya sudah benar gitu modul yang ada sesebahannya adalah segini kemudian nomen inersianya adalah 5,4 kali 10,9 sudah sesuai dengan yang di sini nah oke kemudian kita lihat di Excel untuk menghitung rendutan atau delta maka kita gunakan persamaan ini nih yang ada di sini untuk bentang pertama atau bentang AC dari 0 sampai 2 meter L per 2 adalah P per 2 I kalikan 1 per 6 X maka 3 nah ini mungkin saya screenshot biar teman-teman paham ya oke boleh lah enggak gede teman-teman enggak apalah nanti saya hapus ini kemudian ya enggak apalah nah masukkan P per 2 I P-nya adalah G8 kita lihat G8 nah ini P per 2 per 2 E E-nya adalah ini E-nya adalah kolom I sel I maksudnya 2 I I-nya adalah ini kalau k kalikan dalam kurung 1 per 6 kalikan X pangkat 3 X-nya adalah ini dalam satuan mili jadi kalau meter ke mili tinggal kali 1000 0,25 jadi 250 dan seterusnya tetap 0 0 kali berapa pun x 1000 tetap 0 dikurangi 1 per 8 1 per 8 di Excel ini formulanya udah benar kalikan L kuadrat L-nya adalah sel G7 yang hijau ini satuannya juga milih hati-hati jangan meter jadi tetap milih semua dimensi panjangnya dikalikan dengan X-nya adalah kolom yang ini jarak X dalam satuan mili F22 setelah di enter diperoleh nilai 0 jadi ini memang hasil hitungan bukan settingan ya tinggal kalau sudah kita tarik ke bawah terus teman-teman warna jadi merah yang apapalah warna merah tidak apa-apa sampai dengan hati-hati sampai dengan sini sampai dengan titik 2 meter kenapa 2 meter Pak Agung karena bentang pertama adalah dari A atau C adalah L per 2 kalau L yang 4 berarti 2 meter formula itu berlaku hingga maksimal di titik C teman-teman untuk kes ini jangan mencarik terus sampai titik B atau wadah jarak baratan akan error oke nilainya udah sama ya jadi nilai lendutan di tengah bentang adalah min 1,02 968 mm jadi penurunan disini nah disini itu sekitar min 1,02 98 min itu artinya dia rendutannya ke bawah ya min ini ya itu mm kecil kan 1,02 98 1,02 ini 0,02 98 oke kemudian setelah menghitung lendutan kita menghitung teta atau rotasi teta dapat dicari ini hapus ya sudah oke ya rotasi dicari dengan persamaan yang ini yang bentang pertama bang AC nah ini teman-teman nah saya screenshot lagi ngastikan bahwa angka yang tertulis disini adalah bukan settingan tapi dari formula Excel nah perhatikan rumusnya P per 2 EI jadi P nya adalah G8 dibagi 2 EI kalikan setengah ini benar kalikan X kuadrat X nya adalah sel F22 kuadrat makar 2 disini minus per 8 kalikan L kuadrat L nya adalah sel G7 yang hijau ini dalam satuan mili ya DATL nya saya gunakan satuan gaya ini adalah ton satuan panjangnya adalah milimeter semua kemudian kita mencari formula ini berlaku dari 0 sampai tengah bentang titik C adalah L per 2 L per 2 adalah 2 meter jadi kita tarik ini hingga jarak 2 meter sini nah disini 0 teman-teman artinya apa teta di jarak 2 meter dari titik A disini artinya di titik C itu dia nilai rotasinya adalah tepat 0 menurut hitungan Excel ini jadi ini udah benar yang saya bilang bahwa di lokasi di video part 2 saya mengatakan bahwa di lokasi dimana nilai ladutannya adalah maksimum maka nilai tetanya adalah 0 teman-teman ya kemudian untuk menghitung bentang dari titik C ke titik titik C ke titik B atau dari jarak 2 meter atau 2,25 hingga 4 meter itu teman-teman bisa menggunakan persamaan yang kedua untuk menurutkan adalah delta 2 yang rumusnya adalah ini suku panjang kemudian untuk rotasi atau tetanya adalah tetanya tetanya yang rumusnya adalah ini P per 2 L per 2 beririsan artinya untuk menghitung rendutan ataupun rotasi di titik tengah bentang ini di jarak 2 meter dari tumpuan itu sebenarnya masih bisa menggunakan rumus pertama dan rumus kedua rumus pertama itu yang ini yang indeksnya 1 baik untuk rotasi maupun untuk penandutan ini 1 1 maksudnya 1 dan 2 itu akan diperoleh hasil yang nanti sama silahkan saja teman-teman mencoba nah kalau untuk yang di bentang apa namanya bentang CB maka teman-teman gunakan formula yang kedua saya contohkan hanya untuk penandutan ya misalkan ini pangkat tiganya nggak kecil ini terima kasih kurang ke atas nah ini 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 nggak saya zoom kecil jadi agak gede tuh nggak apa nah untuk yang nilai lantutan lantutan adalah ini nah yang di jarak 2,25 nah ini juga sebenarnya masih bisa nih yang untuk titik C menggunakan delta 2 atau delta 1 akan diperoleh hasil yang sama silahkan teman-teman mencoba sendiri nanti di rumah kalau di saya untuk jarak 2 meter masih menggunakan yang persamaan pertama aja nah kita pasti di jarak 2,25 kan mungkin dia sudah ada di sebelah kanan 2,25 kan disini nih kurang lebih karena dari aksi kan 2 meter 2,25 mungkin disini makanya harus menggunakan persamaan delta 2 delta 2 ya delta 2 dan delta 2 teman-teman nah delta 2 adalah ini untuk rotasi delta 2 adalah ini nah kita hitung yang lantutan dulu atau delta 2 nah partikan di titik 2,25 rumusan adalah P per 2 EI masih sama nah kalikan L nya adalah G7 masih ingat mungkin teman-teman per 2 kalikan X kuadrat X kuadrat yang adalah ini F31 satuannya 100 mm kurangi 1 per 6 X pangkat 3 X nya F31 lagi pangkat 3 pangkat 3 kurangi 3 per 8 kalikan L kuadrat L nya adalah G7 kalikan X F31 ditambah L pangkat 3 per 24 G7 pangkat 3 per 24 di enter akan diperoleh nilai min 1, ini ya 0,655 kita tarik titik ini sampai ke bawah sini nah disini nilainya adalah 0 artinya apa teman-teman lantutan di titik C atau pada jarak 4 meter dari tumpuan A adalah 0 nah disini nilai lantutannya delta di titik B adalah 0 teman-teman karena disini itu ada tumpuan roll B ada reaksi perlatakan atau perlawanan dengan arah vertikal VB yang menahan deformasi sehingga tidak ada deformasi dalam bentuk rendutan disini ya disini VB nya adalah VB nya bukan 0 delta nya adalah 0 disini VB nya itu ada angkanya berapa tergantung soalnya kemudian dengan melakukan yang sama untuk theta gunakan theta yang kedua yang ini ya teman-teman nanti diperoleh hasil sebagai berikut ya dari titik 2,25 atau ini juga di theta di titik 2 meter ini bisa gunakan formula yang ke-1 atau ke-2 bebas kalau disini karena perbatasan L per-2 itu nah tadi kan diperoleh nilainya dalam bentuk radian ya radian itu bisa dikonversi ke derajat dengan cara kalikan 150 bagi P berarti ini tinggal dikali 180 dibagi P nah ini satuannya udah derajat ini kalau tandanya minus minus itu searah jarum jam kalau plus adalah berlawanan arah jarum jam maka perhatikan disini pada jarak X sama dengan 0 dari tumpuan kiri A artinya di tepat di tumpuan sendi A itu maka nilai theta atau putar sudutnya adalah minus 0,044 minus 0,044 ya nah kalau kita lihat di P nah ini tandanya adalah minus disini ya minus itu artinya adalah sarah jarum jam maka disini nilai putaran sudut theta di titik A nya adalah nilainya adalah tadi sebesar 0,044 derajat jadi cukup kecil sekali ya seperti itu teman-teman kalau dalam radiannya adalah yang ini minus 0,000 0,000 7,723 radian tapi kalau derajat teman-teman biasanya lebih mudah membayangkan karena kan ada busur kan busur derajat gitu kalau radian mungkin belum terlalu terbayang jadi saya lebih suka derajat kalau satu rotasi itu lebih terbayangkan gitu teman-teman untuk di tumpuan B kita lihat nilai rotasinya berapa rotasinya adalah dalam satu derajat 0,044 derajat sama nih Ini 0,044 minus Artinya adalah secara jarum jam dan benar Ini adalah secara jarum jam Ya dan untuk Teta C di titik Eh seta B di jarak 4 meter dari tumbuhan A Nilainya juga sama 0,044 Tandanya disini plus plus itu artinya adalah Apa teman-teman Plus adalah Berlawanan dengan Arah jarum jam Maka kalau berlawanan arahnya kayak gini Nah nilainya juga sama Teta B disini Sudut yang dibentuk antara Sumbu normal penampang Sebelum terdeformasi dengan Garis singgung di titik yang kita cari Titik B ini garis singgungan kayak gini Jadi sudutnya kurang lebih gini Nah ini dari sini ke sini Berlawanan jarum jam nilainya adalah 0,044 derajat Mungkin Kalau kita langsung Buatkan di excelnya Ya saya zoom dikit lagi 100% Maka saya bikin ini hapus Ini juga hapus Nah ini biar bagus Ini ada titik A Titik C tengah bentang L nya adalah 4 meter Titik B adalah roll A adalah sendi Ada beban Terpusat P sebesar 10 ton Di tengah bentang Maka akan diperoleh profil Kurva lelutan dan rotasi sepanjang balok Menggunakan metode integrasi ganteng ini Seperti ini Bagaimana menghasilkan Kurva ini Teman-teman bisa dari insert Kemudian gunakan cat Atau skater ini Gunakan yang smooth Lebih baik Karena rendutan itu biasanya Smooth ya Jangan yang stripe Kemudian teman-teman bisa Sebenarnya Sebelum membuat ini Bisa lebih cepatnya gini sih Saya ulang ya Blok rendutan yang ingin digambarkan Dan jaraknya Berarti jaraknya dalam satuan Ini apa nih Satuannya adalah 500-600 ribu Berarti mili ya Berarti yang ini Blok Kemudian deltanya juga Lanjutkan di blok Baru insert Baru schedule And then Nah Nilai-nilai ini harus kita Apa namanya Harus kita Ini dulu Modifikasi teman-teman Artinya Ini hapus Kemudian nilai format aksisnya Ini kita ubah Misalkan ini 5 ribu Kita ubah jadi 4 ribu Dan seterusnya Saya enggak Detail ke arah sini Karena nanti Kelamaan videonya Nanti setelah saya Poles Ininya juga Dikecilkan Pada jarak Min 1,2 Ini kita Perlebar Tementara Teman-teman Ini enggak Saya detail Ini masih ada Optimasi lagi Sebenarnya Nah Kurang lebih Gini Hasilnya akan sama Seperti ini Nah Di tengah bentang Ini jarak 2 ribu Di titik C Itu nilainya Adalah ini Min 1,0298 Disini Tadi Oke Nah Ini adalah Putaran sudutnya Sara jarum jam Disini Berlawanan jarum jam Ini adalah Min 0,044 2473 Minus Sara jarum jam Ini Di titik A Mungkin Jadi teman-teman Jadi hebatnya Dari metode Integrasi ganda ini Dapat Menggambarkan Kurva Garis elastis Atau kurva Lendutan dan rotasi Sepanjang Bentang balok tersebut Lain halnya Dengan Dari unit load Yang hanya dapat Mencari di salah satu Titik saja Nah Misalkan Hanya dicari Hitung besar Lendutan di titik B Delta VB Vertikal Dan putaran sudut Atau theta Di titik D Theta D Ini teman-teman Dicepat menggunakan Unit load saja Baru hanya Ditanyakan di salah satu Titik saja Tapi kalau Saya menggambarkan Profit keseluruhan Teman-teman mabok Jika menggunakan Metode Unitual Alias Pending Karena sangat Lama nanti Sangat banyak Titik yang harus Dimasukkan Beban mayanya Jadi Seperti itu saja Mungkin di Part 4 Akan saya Lanjutkan dengan Komparasi Menggunakan Program SOP 2000 Agar teman-teman Bisa Yakin Apakah benar Nih Yang ditutukan Di titik C Misalkan Sampling Disini adalah Min 1,0298 Atau besarnya Adalah 1,0298 Kemudian Putaran sudutnya Di titik Adalah 0,044 2473 Sama dengan Di titik B Ini Apakah benar Nanti kita Lihat Video komparasi Sub 2000 Di Part 4 Station Di Channel Ini Jika teman-teman Suka Dengan Video Tutorial Yang sangat Jelas Dan Rangy Ini Secara Konseptual Silahkan Klik Tombol Like Kemudian Share Ke teman-teman Lainnya Yang Anak-anak Teknik Sipil Ataupun Dari Mesin Kemudian Dapat Subscribe Jika belum Subscribe Channel Ini Oke Saya yakin Ini adalah Salah satu Channel Terbaik Di Teknik Sipil Khususnya Di Bilang Request Struktur Akan saya Update terus Channel Konten Channel Ini Dengan Video-video Yang Menarik Dan Dasar Lainnya Saya akhiri Wabilai Topik Walhidayah Waridu Wainaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Belajar Dari Rumah Study From Home Semoga Pandemi Corona Atau Covid-19 Ini Dapat Segera Berlalu Amin Baru Alhamdulillah